Buat teman-teman yang mau top up OPBR kalian bisa ke adstore ya Nah di sini itu kalian bisa top up CB ini jalan battle cuma Rp50.000 apalagi kalian bisa beli bonus ras dengan harga 310.000 doang luah pada kena potongan harga ya Nah kalau kalian mau lihat item-itemnya itu ada di sini Cui kalau kalian mau lihat harga aslinya tuh mahal Cui contohnya bonus ras nih uh gila bonus rasnya harganya Rp399.000 ini pun kalau misalnya beli sendiri kalian mungkin kena pajak sampai 400 ribuan karena kalau kalian beli di estor kalian cuman bisa gini tuh bayarnya Rp310.000 kalian udah bisa dapetin item tersebut kalau kalian mau top up jalan battle jalan battle itu buat teman-teman yang mau cepetin naikin karakternya ya di sini itu ada fragment tuh banyak banget gitu Nah di sini tulisannya Rp49.000 ditambah Rp16.000 Coba berapa tuh udah sampai 70 lah ya 70 kalau kalian pakai Google Play Nah kalau kalian di adstore kalian cuman butuh Rp50.000 untuk mendapatkan dua item tersebut jadi kalau kalian mau top up kalian langsung bisa cek link di deskripsi atau kalian bisa ke Instagram langsung di sini kemudian mau lana oke Halo guys balik lagi nih dengan saya di channel dintang samudrana kali ini kita akan bermain diamante ya dan ya cuman level 80 nggak papa dan ya jangan berharap dia bakal hidup terus ya agak susah sih kalau level 80 ya at least kita bakal lihatin potensinya juga potensinya yang dimainkan di mainkan di liga atas ya tujuh ribuan gitu wet lho jarinya diamante perasaan ngelipat tapi kok disini lima yuk lho agak aja ini bug yuk apa Emang jarinya diamante enam eh ada cuy yang lipat cuy udah lah ya kita abaikan saja oke untuk diamante ya skillnya yang paling mantep itu skill satunya aja paling mantep kenapa aku bilang paling mantep karena dia bebas mau di charge mau kagak demiknya tetap sama jadi ini itu kesimpulannya itu mekaniknya itu di bagian gimana kita membutuhkan skillnya jarak jauh atau kita membutuhkan skillnya untuk jarak deket gitu kayak gitu halisnya agak repot ya serbat tekan dan tidak untuk skill duanya nih Stance ya ya taulah gameplay gameplay Stance kalau ini diadu sama Yamato stancenya itu lebih apa lebih cepat kelar daripada Yamato jadi Yamato si diamante jadi jadi kalau Yamato nya belum kelar diamante nya udah kelar gitu gitu kemarin aku pernah coba soalnya kayaknya agak cepet dikit agak cepat ya lalu untuk trade-nya dan ya ini trade-nya udah pada gini ya udah pada tahu ya kayaknya ini untuk normal attack jadi normal attack-nya bisa ditahan dan bisa di HP combo skill lalu saat kita melakukan kenok backup musuh kita bakal menghapus efek state musuh ya efek state lebih jelasnya efek state ya ndak pada bingung ya Jadi kalau Akainu Jackie atau Jephir kena knockback ini status infeknya hilang tapi kalau tapi kalau Jephir kayaknya susah Jephir kalau di dalam flag dia kan ndak bisa digini ya dia nggak bisa di mentalin cuy nah kemungkinan ini kalau Jephir agak susah diaktifkan ya jadi nggak semudah itu cik kalau ngelangin pakai knockback untuk ngelangin si Jephir masih enak usap kalau mau hilangin Jephir nah lalu dia itu punya ridash timid dari attacker dan musuh apapun yang punya bab ya Nah yang ini kemarin aku salah cuy gara-gara terlalu terburu-buru dan terlalu nge-hype si diamante ya Nah ini itu kalau dia di knockback musuh baru dapat heal 30% tapi kenapa musuh Nah kalau kalau dia yang nge-nockback baru dapat di 15% nah diamante itu yang paling op itu ini cium trade duanya ya walaupun dia agak minus kalau lawan Akainu karena Akainu kan ingin rate yang ganggu kan Nah kalau misalnya musuhnya enggak punya efek yang generate diamante itu bakal keras banget karena dia punya ridash dari attacker dan dari karakter bab sebanyak 30 kalau ditotal jadi 50 ini bagus banget sih beda sama ulti ya kalau ulti itu darahnya harus diatas 70% baru dapat ridash Nah kalau diamante cuman nunggu musuhnya ada babi bodo amat sih kalau musuhnya babnya defense enggak masalah di event itu termasuk bahasa di kena termasuk bahasa itu parameter art boosted jadi misalnya ada defender nih nge-buff defense mukul si diamante malah enggak ada rasanya keridas 30% apalagi musuhnya debuff run ya bahwa lari atau bal kritikal lah itu juga kritikal juga bahwa nanti bakal keridas sih enaknya itu diamante itu jadi aku pas pakai level 80 jarang terlalu one shot mati tuh karena ini ketolong sama ini beda banget kalau kita pakai karakter baru yang enggak punya trade trade 3 gas ini itu langsung mati cipa level 80 nanti kita lihat aja ya potensinya jadi kayaknya sih untuk gameplaynya diamante aku enggak ngarep menang terus ya soalnya cari level 87 at least kita memperlihatkan potensinya Oke kita coba di Liga ya apa nih Lenof Wano ya Lenof Wano aduh musuhnya kayaknya dua dong nih calon-calon dibakar sih hai 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 aku tak tahu lagi lah kalau bapak bapak sudah enggak 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 malah dua cuy ajekongnya dua gila cuy rumahnya aja ini ya kalah tinggi sama kepalanya diamante oi support basic attack doang sih hilang kamu orang-orang mamam bambang bambang ayo ayo boom buset dah eh Aduh baru mau nggak tahan-tahan cuy skill satunya cuy Aduh Aduh Liat cuy gila kalau bintangnya para jimang cinta coba-coba-coba Hai yang matanya jauh juga ya sampai sana ya bisa nggak sih ini sih aduh sakitnya ada bug defense pada lotan karena dia full power cuy Aduh dari belakang Hai usah cinhan nah bikin orang tahan satu mati usah parah cuy terus go level 80 enggak papa lah ya kita coba pake dia terus kita bantu ini waduh nggak kena asem tak kira jaraknya cukup cuy waduh nah ini nih ini bintang masalahnya oh waduh waduh gimana lagi tuh rasakan ini kekuatan terhebatku get to get in nice cair hai hai tahan Bang Ayo boom hilang akis tepuk kita mendominasi tapi ya gitu udah pasti mati sih matinya berkali-kali karena ya resiko sendiri acaranya level 80 tuh jangan terlalu berharap caranya 80 gitu nggak mati-mati sih tapi potensinya kalian lihat kan berkali-kali jebret-jebret ya masih selamat ngilangin Haki state hoho ngedemik hoho survive-nya juga kenceng kalau sempet nge-heal ya kayaknya kalau bintang 6 survive-nya kenceng parah sih tinggal kasih defense di medalnya soalnya medalnya enggak ada di event cuy ya full HP sama attack doang mungkin kalau dikasih defense dia lebih survive lebih surpat Oke kita ke next game ya waduh untuknya kok kayak gini amat cuy full EX lo tim kita bontifest bontifest Wah Wah asis kali ya matchmakingnya rasis cuy parah nggak ngerti lagi aku kenapa matchmakingnya semuanya ya tapi semoga kita mendominasi nah sih wawis semuanya bontifest penuh kiri koi parah Hai berhasil kok karakternya dirasiskan matponnya enggak terbangnya lah kan lama kan orang hilang akistetmu udah hilang akistetmu bang ngapain bang kasihan banget cuy datang-datang hafisnya hilang bang bang orang kira-kira nah suam gak terlihat ngambil-ngambil dari ngomate mati karena kesalahan sendiri bang dah lah kok nggak kena cuy lucu banget cuy Hai orang-orang Hai orang-orang Hai orang-orang maksudmu sini Marco aduh 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 eh orang aduh bambang bambang ah warah banget cuy dikejar-kejar lu aku cuy waduh contohnya full power sombong banget buat resul abang Aduh yang jaga tersetel aduh loh loh kok aneh cuy buat resul Bambang aduh ke atas aduh belah aku aja lah sama inilah Marco oh aduh lama makmaksnya hilang masakan kekuatan ku warah Aduh set kalau kalau ditahan janjiget juga Tenso kalau nggak ditahan orang-orang arah sih gila cik kalau anak enggak laun akainu kayak jekong gitu masih tetap bisa kalm jepong tip pada kainu panik Bambang nesra nesra Oke kita dapet ramailan lagi ya dan musuhnya sekarang malah akainu semua juga sangat luar biasa banyak jekong malah dikasihnya kainu di salah kapra kayaknya atau dibully sini aku cuy tapi aku coba untuk meluatkan potensi ini kegugian ada pelpelpel enak cuy laun akainu wah gila kayaknya full snackman medalnya cuy hai 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 bukit ya yakin aduh dikongsi aku kan cepetan dia kan marconet kona marcona aduh nge-stand Oke sudah pecah shieldnya Apa sih ini bang Oke Loh akira dia kesini Bang Bang Mama hilang Turun ya Bang turun 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 Gila full powernya lumayan kebuang ya dia turun cuy Lumayan kebuang Turun lagi di Bambang gimana sih Bang Bang Belah sampai penuh dong lah turun lah Kocak-kocak Wih nggak apa-apa ngambil darah Tujuannya dia ngambil darah Aduh jalan Pedat Orang Aduh Ya ampun ganti anak Aku turun Aku parah sih Bambang Bambang Bang Kok pada gini sih cuy Aduh diambil kan Gila ada senor pink 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 gila susah banget cuy lorna kain ucuy susah-susah ucino samurai kain ucuy bintang 6 semua gila sih woy mayan winsticli oke gimana cuy aku sudah ngeluarin potensinya dengan level 80 ya udah nge-carry banget untuk untuk ngebantu tim biar musuhnya itu enggak punya state-state efeknya aku udah coba ngilang-ngilangin efeknya kain ujeki dua itu sih tadi aku yang lain sih nggak ketemu ya jadi cuman dua doang juga pernah ketemu kita bikin dan tadi kita juga enggak cepet matikan ini keluar terus ya walaupun kalau musuhnya start buffnya udah tinggi banget mungkin ini tembus itu 50% tadi di serang-serang sama jekong juga mati cipa lestatnya tinggi dan ya kita bisa ngebantai dan kita bisa survive juga bisa ngebantik tim lah ya jadi ini karakternya level level 80 enggak gagal-gagal amat kayak usap ya kalau nggak usah percaya ketempel dikit udah nggak bisa ngapa-ngapain sih tapi kalau ini bisa semuanya bisa tadi juga aku dominan pakai skill 1 nggak di cat ya karena tadi map itu sempit cuy mapnya sempit aku kalau ngecar pun enggak guna jadi aku pakainya skill 1 non-charge apalagi di drum island tadi sih kalau map lebih luas mungkin aku di chart kalau mapnya nggak luas aku lebih pilih di non-charge sama basic attack tadi aku dominan di hold ya kecuali pas mechainsil cakainu tadi aku pas mechainsil kakainu mungkin kalian ada yang lihat aku pakai normal basic attack biar tiga kali habis itu aku langsung mau nge-stand sama mau pakai ini tuh mau pakai di hold ya agak susah sih kalau anaknya itu intinya kalau anak ini minimal yang perfect.s habis perfect.s kalian pakai basic attack normal habis basic attack normal kalian langsung nge-stand boleh tuh kalau stand yang nggak nyala ya udah pakai basic attack aja ditahan lagi tapi sebisa mungkin perfect.s lagi ya kalau pakai stand mah nggak usah perfect.s lagi langsung aja otomatis biasanya kainu napsuan yaitu gameplay akainu aku udah hafal udah pasti kalau akainu silter udah pecah dia antara panik sama kabur sih dia cuma dua pilihan itu ya gitu ya thank you teman-teman yang udah nonton thank you yang sudah like dan sudah subscribe dan thank you yang sudah nge-share jadi untuk gameplay diamante sudah ya thank you bye bye selamat menikah mia simakan Prize to for by